Pertek sebelumnya Kita pamit aja ya Iya Pertek Yuk Assalamualaikum Pertek Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana sih Saya udah ganggalin Mas Gun Nalas saya gagal Nah sudah sampai Awas plam-plam Nah mas Jati Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ampun Haris Lu kenapa Ini po Kayaknya dia tadi Habis kena pukul orang Sampai babak belur gini Tapi tenang aja po Udah saya bawa ke puskes mas Abis nyolong lu ya Ngambil apaan lu Gak asal anak banget lu ya Mulu-muluin orang tua aja Aduh pok Jangan kasar-kasar pok Kasian pok Udah babak belur Diomelin juga Aduh Eh lu tukang ojek Gak usah ikut campur Gue ibunya Mau gue apain anak gue Suka-suka gue Menginya lu-lui Keluar Iya ampun pok Gaknya terima kasih malah ini Yaudah yaudah Assalamualaikum Eh denger ya Nanti malam lu diem di kamar Gue kunciin lu dari luar Indra mau jemput gue Gue gak mau Kalau dia sampai tau Berarti gak? Apalagi Dia taunya gue belum pernah menikah Paham gak lu? Berarti warga warganya gak kagak Baru omongin Ya Ini mah gak lama lagi nih Urusannya Udah manjen baik Bargete Buat isnam ceritanya nih Ini kok muka digituin Ya Saya lagi kesel us Kesel Lah kesel gimana ceritanya Saya gak tau nih Yang ngerati nih Kayaknya Ada perasaan gimana gitu ya Sama Mas Gun Saya merasa Tersaingi Saya merasa Udah putus asa gitu Saya jadi Udah gak Optimis lagi gitu Udah Markete Nggak usah Sampai berlarut-larut Kayak gitu mah Semua itu pasti ada jalannya Saya khawatir aja Kalau sampai yang nanti itu Buka hatinya Untuk Mas Gun Jadi Tegak kan Sampai yang nanti terima Mas Gun Teg Wah baru gitu aja Perimewekin Teg Sekarang Kalau memang Teg merasa beban Dalam hal ini Ungkapin aja Unek-unek PRT Apa Ngukapin Luapin aja Boleh lewat nangis Atau teriak Di atas genteng Tuh Atau di tengah lautan Boleh Pernah itu sayang Udah pernah Terus Ada pernah juga Pake lagu dah Iya Kan paling jago Ngukapin perasaan Pake lagu Iya But his name Oke Ya serde Udah udah Jangan nangis gitu Senyum dikit Eh Lep dulu Lep beneran loh Bentar saya baru mateng Jadi udah boleh dimainin Gitar mateng Iya Eh Salah Sone Sone Depannya sini Udah mulai senyum Lagunya Anang rati Ujaan hati Anang rati Si jantong hati Sungguh Ako sayang kamu Cintaku Hanyalah untukmu Neng rati Pujaan hati Neng rati Si jantung hati Neng rati Pujaan hati Oke ya Neng rati Neng rati Sungguh Aku sayang kamu Cintaku Ajarah untukmu Neng rati Banyakan hati Harif Inti yang sabar Seburuk apapun Perlakuan Ibu Inti Berdoa Minta terus Sama Allah Agar Ibu Inti sadar Dan bisa sayang Sama Inti Ya Pak Ustadz Haris ini sebenarnya Anak yang pintar Dan saya yakin Haris mempunyai Hati yang besar Pak Ustadz Untuk selalu Mendoakan ibunya Walaupun Dia diperlakukan Secara buruk Inti bener Nah Inti pengen tahu Apa cita-cita Haris Setiap datang ke masjid Selain bersih-bersih Dan ngerapain masjid Dia punya cita-cita Ingin menjadi muazzin Seperti almarhum Bapak Subhanallah Kamu mau jadi muazzin Pertahankan cita-cita kamu Insya Allah Kalau Allah SWT Sudah bergendak Segalanya jadi mungkin Haris Mendingan Inti berhenti Jadi pemulung Bantuin Ani Ngurusin masjid Pokoknya tenang aja deh Ada imbalannya Bisa buat jajan Inti Saya setuju Postlet Benar Haris Daripada kamu di jalanan Lebih baik kamu Perbanyak waktu di masjid Iya Pintar Ayo postlet Ayo Aduh Tuh Anak kemana sih Soalnya maaf banget Bisa kacau Kalau sampai dia Datengnya barengan Sama Indra Bahaya Ayo Ayo Kemana aja sih lu Kelayapan lama banget Aduh Udah Udah Gua gak ngerti Lu akrobat Kayak gini Kayak gitu Udah ikut gue Ayo Ikut gue Cepetan Diam Kamu disitu Sini Lu harus gue ikut Biar gak macem-macem pas Indra dateng Suruh siapa lu lahir gak sempurna Bikin malu aja lu Pengkir Pengkir Gue gak mau aku lagi Liza Indra Maaf Maksud kamu apa sih Kok kamu aneh sih Aku gak ada maksud apaan Indra Angkat dong Indra Angkat Angkat Gak bisa nih Pasti Indra marah banget sama gue Aduh Gimana caranya Biar Indra Balik simpatinya sama gue Udah Gak bisa Pokoknya gue gak boleh gagal nikah sama dia Tepuk 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Haris, terus terang aneh gak bisa napsirin mimpi ente. Tapi mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan yang bagus buat ente kedepannya nanti. Yang sabar ya. Dicariin kemana-mana dasar bocah bandel. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih, Tanta. Betul kan iya. Terlebih lagi, sesama kaum Muslim. Karena seorang Muslim memiliki kehormatan bukan hanya pas masih hidupnya. Tapi setelah meninggal pun tetap memiliki kehormatan. Di hadis padahal sudah dijelaskan. Lebih baik salah seorang di antara kalian duduk di atas barah api sampai membakar pakaian dan kulitnya. Daripada duduk di atas kuburan. Tapi kira-kira mereka tuh ada masalah apa ya? Kok sampai sekarang Mbak Liza masih dihantuin sama arwah suaminya sendiri? Mas Adam gak nanya sih kalau soal itu. Tapi kayaknya ini bukan masalah yang sepele deh, Dam. Kalau sampai dia kayak gitu. Serius? Gue udah males banget nih ngurus anak gue. Terserah, lo mau salurin ke agen mana aja. Pokoknya yang penting duitnya oke. Gue pusing nih, gue lagi butuh duit banget. Ya iyalah anak kandung gue. Gak harus hasil penculikan kan? Ya tenang aja. Nanti lo gue kasih. Oke, malam ini gue anter ya. Udah takdirnya hari sekali mesti dijual. Udah males gue meranak bisuk. Dibuang sayang. Ya mendingan dijual. Ada untungnya buat gue. Haris? Haris! Tunggu! Waduh! Mana sih itu bocah sialan? Usain aja misalnya. Eh! Bangun lah! Ih! Usain aja. Sini lo! Dari kemarin gue nyariin lo! Malah pake ngilang segala! Diam lo! Halo? Iya. Ini gue udah sama anaknya. Sekarang gue kesana deh. Ya. Tunggu. Yuk, kurun! Mbak! Polisa! Ada apa ini? Kalian mau ngapain? Lo udah bosen ngurusin kuburan. Jadi sekarang ngurusin urusan orang lain. Udah kalian pergi sana! Mbak! Udah pergi sana kalian! Mbak Liza! Mbak Liza! Mbak Liza! Mbak Liza mau jual Haris, Mas. Astagfirullahaladzim. Serius ya? Demi Allah, Mas. Sista gak bohong. Di dalam pengetahuan sista, dia lagi nelfon seseorang, terus lagi ngomongin perdagangan anak. Mas, itu gak benar, Mas. Yaudah, sista. Kita coba ikuti Mbak Liza ya. Ya Allah. Ini barangnya. Eh, lo bisu ya? Hmm. Dia emang udah cacat dari lahir. Terus kakinya lagi pincang habis jatuh. Tapi tenang aja. Bentar lagi juga sembuh. Namanya Haris. Udah, kamu tenang aja, Haris. Kamu gak usah takut. Asal lo tau, bisu juga dia pinter kok. Asal lo tau aja ya, bos gue tuh nyaringnya yang sempurna. Karena kebanyakan anak yang tidak sempurna tuh, di pasarannya miring. Alah, anak-anak ini juga pasti bos lo jual di luar negeri buat diambil organ tubuhnya. Udah lah, harga standart aja. Yaudah lah. Gue bawa dulu nih anak. Ntar gue telpon lo, oke? Yaudah, buruan, jangan lama-lama. Berhenti. Balisa. Balisa mau jual Haris ya? Kalian ngapain sih ngikutin gue? Mas, tolong. Lepasin Haris. Enak aja lu. Eh, asal lo tau aja ya. Anak ini udah mau dibayar sama bos gue. Astaghfirullahaladzim. Bagus. Oh. Loh, Mbak Lisa kemana? Aaaaaaah Udah avez, Burns Puteri jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan. Innalillahi wa innalia rajun. Innalillahi wa innalia rajun. Jangan, jangan, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, kini jenajanya udah lintah. Banyak lagi. Masya Allah. Serem Ibu ajabnya. Kabarnya sih Ibu, dia mau jual anak kandungan sendiri. Iya, Astagfirullahaladzim. Gimana ini Pak Ustaz? Kita berdoa memohon kepada Allah ya. Ya Allah, Ya Rab. Ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhum Lisa. Hanya kepadamulah hambamu memohon, Ya Allah. Hanya kepadamulah hambamu memohon, Ya Allah. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ini semua kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pelajaran juga buat kita semua bahwa anak adalah titipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang harus kita sayangi dan kita jaga. Apapun bentuknya dan seperti apapun dia lahir, kita mesti terima. Karena itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari Mas, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sudah. Haris. Haris. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suara ini terdengar jelas dan jernih. Iya, Dam. Katanya angka. Lu bisa ngomong sekarang. Mujizat Allah memang benar nyata. Terutama bagi orang yang beriman kepadanya. Segala sesuatu yang mustahil dipikirkan secara akal sehat. Akan terjadi ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengucapkan kun faya kun. Salamu, Salamu. ... Allahu akbar, Allahu akbar! Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh